Sampai jumpa di video selanjutnya Sebuahnya di kepolisian sejak awal kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat muncul ke permukaan Perintah Ferdi Sambo saat itu pun tak bisa dibantah dan ditolak Samuel yang kala itu bertindak sebagai penyidik kasus tersebut Apa sebenarnya kekuatan Sambo? Fakta itu terungkap di persidangan dalam sidang lanjutan pembunuhan Yosua dengan terdakwa mantan Karopaminal Divisi Pro Pampolri Hendra Kurniawan Dan mantan KDNA Biro Pampinal Divisi Pro Pampolri Agus Nurpatria di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis, tanggal 3 November tahun 2022 Rifaisal saat itu dihadirkan sebagai saksi dari Jaksa Penuntut Umum Sekadar diketahui, Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria Adipurnama didakwa merusak CCTV yang membuat terhalanginya penyidikan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat Perbuatan itu dilakukan Agus dan Hendra bersama dengan 4 orang lainnya Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja Dan sebagaimana mestinya, ujar Jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, VN Jaksel, Rabu, 19.10 Empat terdakwa lain yang dimaksud adalah Kompol Cak Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan AKP Irfan Widianto, AKBP Arif Rahman Arifin Mereka didakwa dengan berkas terpisah Agus dan Hendra didakwa dengan Pasal 49 Junto Pasal 33 dan Pasal 48 Junto Pasal 32 Ayat 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik UUIT, Junto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP dan Pasal 233 KUHP dan Pasal 221 Ayat 1 ke 2 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Kembali Samuel, pada sidang itu, hakim mulanya bertanya tentang sosok atasan Samuel yang merupakan mantan kasat Reskrim Polres Jaksel Ritwan Soplanit Hakim bertanya sudah berapa lama Samuel mengenal Ritwan di institusi kepolisian Pak Soplanit ya, itu atasan langsung saudara saksi, tanya hakim Betul yang mulia, jawab Samuel, sudah berapa lama bekerja sama, tanya hakim lagi Saya kurang lebih 5 bulan yang mulia, jawab Samuel Hakim bertanya apakah ada di mana satu waktu Ritwan menjadi ragu-ragu dalam mengambil keputusan, Samuel pun mengamini itu Menurut saksi, apakah Pak Soplanit orangnya peragu atau bagaimana, atau tegas, tanya hakim Setahu saya tegas, jawab Samuel Tapi saudara mengatakan bahwa ada satu saksi Soplanit menjadi ragu-ragu, tanya hakim Betul, jawab ada Samuel Hakim terus mencecar Samuel apakah keraguan Ritwan dalam mengambil keputusan itu berkaitan dengan kejadian penembakan di rumah dinasfer di Sambo di Duren 3 Samuel kemudian menjelaskan kemungkinan keraguan itu muncul karena yang memerintahkan saat itu adalah seorang kadif propam jenderal bintang 2 yakni Ferdi Sambo Izin yang mulia, izin menjawab, jadi untuk poin tersebut, ini menurut pendapat saya sebagai bawahan Jadi memang pada saat pelaporan itu saya sampaikan itu emang perintah Pak Sambo Pak Jadi mungkin keraguan yang dihadapi beliau adalah yang memerintahkan seorang kadif propam Pak Mungkin itu, kata Samuel Samuel mengakui dirinya langsung melaksanakan apa yang diperintah oleh Ferdi Sambo saat awal kejadian olah TKP pembunuhan Joshua Karena menurut keyakinannya, perintah Ferdi Sambo itu sudah benar dan seluruh saksi yang diperiksa saat itu meyakinkan adanya peristiwa tembak menembak di rumah Ferdi Sambo Jadi mohon izin dengan jujur disini saya menjawab, saya pun ketika diperintahkan beliau langsung laksanakan Pak Tetapi perintah pada saat itu saya tahu adalah perintah yang benar Kejadian tembak menembak pada saat itu adalah merupakan suatu hal yang benar karena kenapa? Karena seluruh saksi meyakinkan seluruh penyidik yang ada di TKP bahwa itu adalah benar peristiwa tembak menembak tuturnya Nah gimana menurut kalian? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan nantikan berita terupdate kami selanjutnya hanya di channel Indonesia terkini Terima kasih telah menonton!